Polisi menyebut sope truk berinisial JFN yang berusia 24 tahun mengemudi secara ugal-ugalan di Ciponoh, kota Tanggerang. Saat ini sudah sadarkan diri setelah sempat dikabarkan sekarat akibat banyaknya sentuhan kasih sayang dari masa. JFN dirawat di rumah sakit akibat babak belur di buku warga lantaran kabur usai tubruk sejumlah pengendara mobil dan motor. Dan polisi juga saat ini melakukan tes urin terhadap JFN dan hasilnya JFN positif mengkonsumsi narkoboy jenis syabu. Kata kapolis Metro Tanggerang Kota Kompens Zain Dwi Nugroho, Zain menjelaskan pihaknya masih mengembangkan kasus ini. Dia juga menyebutkan menemukan beberapa bukti terkait narkoboy di dalam truknya tersebut. Dia mengungkapkan kondisi sopir saat ini sudah sadar, namun pihaknya masih menunggu untuk sopir bisa memberikan keterangan lebih lanjutnya. Sebelumnya, polisi juga menyebutkan data sementara saat ini total korban dari insiden tersebut berjumlah 6 orang. 6 orang tersebut terdiri dari 4 pengendara sepeda motor, 1 pengemudi mobil, dan 1 pejalan kaki. Dia menerangkan pihaknya pun telah melakukan kerjasama dengan pihak jasara harja dalam penanganan para korban. Dia juga menyebut masih membuka pelayanan pengaduan apabila masih ada masyarakat yang menjadi korban dalam peristiwa ini. Terima kasih telah menonton!